Hai seikat wuih melur melur wuih siap siap seikat wuih wuih di percaya wuih di percaya wuih dah sampai di tempat wuih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman hari ini kita mancing spot rawa ini ya nah ini lokasinya kita di rawa terlebih dahulu ini itu joki topan disana bro dan dibelakang rawa ini ada spot kolam tapi udah agak berpenghuni juga ini bro ini joki feri lagi dimancing disitu bersama ada joki silo juga bro di sebelah sana joki silo ya oke tadi paginya hujan jadi sekarang kita siangnya mancing berangkat mancing biasanya di spot ini kalau habis hujan itu lumayan mau makan ya tapi kalau musim pengering atau musim kemarau sangat susah bro dan kalau musim penghujan biasanya ini belutnya langsung makan gak ada pergerakan biasanya sih begitu oke nanti kita akan lanjut lagi jika sudah ada pergerakan belut ya ini langsung dimakan bro dan joki peri baru dimasukkan nah dia nanti agak nalat ganteng ya nanti agak nalat Masih Lebahnya besar sesuai Gak ada perlawanan Cili 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 Gak ada lebih Teluk Tilek 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 Ya ampun Tadi telan Digigit Burunya kecil Lebahnya besar sekali Ini bro Padahal senar Kayak pancing ukuran XL ini Yang dipakai Untuk spot kolam Tapi untuk ukuran jempol tangan Masih ditelan Masih landing juga Oke Lepas langsung lanjut Bulut skuat Mantap Oke bro Kita lihat punya jockey ferry Katanya dapat sambaran Bisa Fer Tunggu aku Fer Nah ini bro Si lubang ini bro Ayo Katanya dimakan nih Nah Sikat bro Oke Ayo Piye ber Perlawanan ini Orang Wih Wih Nari Oke bro Wih Melur-melur Wih 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 Lumayan ini Kayaknya bro Wih Adam Wih Adam Wih 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 Lumayan besar ini Aduh Malah kekaplok Kodong sawit Nah ini bro Belutnya bro Kenapa ini Per Bisa abut Menurut ini Ini Dagu Samping Kena dagu bro Dagu bawah Menyamping ya Kalau kena dagu ini Bisa memang sangat Kuat Tarikannya ya Dia kuat tenaganya Oke Lumayan ini Masih Seukuran Kurang lebih Setengahan kilo Ini kayaknya bro Ini Super kuning Oke lanjut lagi Lanjut Mulut sekuat Mantap Oke kita pasang umpan Terlebih dahulu Gunakan umpan kata Mas bro Mantap Dimakan bro Kita ngomong Lihat tangan Aku Ragneto Sikat bro Oke Oke bro Kita lihat Gelutnya Bro Lumayan Bro Woy Oke sih Akhirnya Setrek Bro Lumayan Lumayan ya Loh Gede Bro Bisa Ukuranmu Segede Jempol kaki Ini Berukurannya Lumayan Besar Ini Kena Gado Bawah Mantap Sekali Sikat Sikat Langsung Kena Master Mulai Mulai Bisa Mulai Wani Ngomong Oke Bulut sekuat Mantap Oke Ini Joget Perry Lagi Pasang Umpan Terlebih Dahulu Menggunakan Umpan Kodok Kita Pake Kepala Kodok 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 Dan Lancip Ketutup Oke Siap Masukkan Kedalam Lubang Lubang Kurang Kelihatan Kayaknya Selah Selah Sambar Bro Kaget Dari Kagetan Orang Mancing Kodok Iya Buh Orang Ngetok Melute Sambar Sambar Dikat Tuh Nyantol Libar Tentu Kenek 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 Oke Strike Ini Bro Tentu 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 C Tentu Betul Tentu Absolc ternyata cabai rawit bro kecil lebih pedas ini bro sejumpol tangan besar dikit ya gue rawat ya bro hitam belut kolam tapi biasanya kalau belut kolam kan kuning kalau disini ini bukan kuning ini jenis-jenis kayak belut sawah oke bro kita lanjut lagi oke mas bro kita ke jokisi lo kita lihat katanya dapat sambaran di lubang ini bro lucu biya lo waduh cilik paling gak narik deh nah disambar bro wah tuh masuk ya senarnya seikat oke bro seikat bro woy lumayan lumayan bro hitam sekali belutnya di rawa ya nih rawa bongkor panjang sekali loh udah kebawah keren panjang ini keren bro yang mau minat kail ini bisa pesen nomor di bawah ini ya nih dilihat karena udah kebawah dijamin sehat belutnya bro ini ukuran XL loh mantap mantap panjang sekali belutnya walaupun gak terlalu besar sangat mantap ini bro sangat mantap lo babon ini bro babon babon tapi belum babon kalau bagi saya ini babon kalau bagi joki peri belum babon wah ini mantap sekali oke loh lanjut lagi belut sekuat mantap oke bro kita lihat aduh aduh diber wah punya joki peri katanya dapet sambaran belut ini bro oh ini bro bukasnya lupanya di racing sama joki peri ini aduh bandulik wakil oke bro siap-siap siikat oke nah ini apa sih ini berarti enggak kok ngalungnya ngalungnya tuh wuuh sacam wuuh sacam men adian 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 gede per gede per wui monster per wui adian wui adian wui wui adian adian di AC pot monster bro adian bro wuih adian wuih adian gila bro anu rambut luknya jeru tak ngamuk enaknya di luknya jeru jebol ya adian kepalanya bro adian bro waduh segenggam sini kepalanya bro luar biasa besar ya nih bro adian baru pertama ini lihat kepala belut sebesar ini bro tapi kepalanya aja ya badannya kurus bro iya iya gak sih kok waduh canggap memang apelogubu dini pol ini kalau ada kembian gelembangan ini rongkiluan kalau sebetulnya iya gak sih harus muncul dini kepalanya aja nasi besar sekali ini bro bukan main kepalanya berbesarnya doser bro nih panjang tapi ini badannya agak kurus ini bro soalnya ini bukan di kolam ikan ya ini gak udah gak berpenghuni iya lihat ekornya bro kurus bro ekornya aja aja kurus ya harusnya ini gemuk ini tapi mungkin karena bukan belut kuning juga ya kalau belut kuning mungkin masih lebar iya yang gak lemul-lemul ini rongkiluan asli lah mungkin kalau kepalanya gak umum sekali kepalanya bro waduh sayang sekali ditelen apakah masih terselamatkan ini bro udah sih perdana ya paling gede kalau kepalanya ini perdana yang paling besar ini bro lihat kalau waktu angop alias memangat besar sekali bro gak nyangka tapi badannya kecil belut rawa ini ya ini di rawa lokasihnya bro dulunya mungkin kolamnya udah lama sekali gak berpenghuni jadi rawa mau kita timbang ya ini bobotnya berapa bro apakah masih ada 1 kilo soalnya kurus belut ini seber nah yuk nah berapa bro 9,9 1 kilo kurang sekan kurang 10 gram lagi ya 1 kilo mantap mas bro oke ini panjang sekali belutnya oke lanjut lagi ber belut sekuat oke mas bro ini kayaknya ditelen ya ini kepalanya yang besar kali ini nah ini kita mau kasihkan tutorial cara melepaskan kail yang ditelen mantap mantap oke pertama kita masukkan sini ya nah sampai keluar begini bro nah setelah itu kita masukkan ini senar yang di dalam nah kita masukkan ke sini lalu yang di bawah belut ini kita tarik yang di bawah oke bro senarnya hijau soket hijau gak ketokan oke kita tarik ya kita tarik yang ini bro nah jadi dikeluarkan lewat bawah bingsang bingsang nah ini bro kailnya kelihatan ini bismillahirrahmanirrahim keluar sama kodok-kodoknya juga bro katanya juga ikut keluar oke itulah tutorialnya ya cara melepaskan kail yang ditelen lanjut lagi belut sekuat mantap oke bro kita berlari lagi kita berlari melihat joki topan ini spot kolamnya kita tidak pasang baran langsung langsung ngasih sikatnya jol waduh biasa gak alam ini nah alam bro bro udah kepleset terjatuh kira saya bulutnya besar bocil lagi bro bulutnya bocil ukuran jempol tangan besar dikit ini mungkin jempol kaki orang dewasa belum ada ini bro ini kena dagu bawah lagi aduh semua kena dagu bawah bro surat ada peri masih telan sepece ngelih dan lemes oke kita masukkan dalam wadah langsung bro oke mas bro hasil perburuan kita hari ini ya kita mendapatkan berapa berarti 7 belut ya 7 ekor belut itu tadi mantap kalau spot sabi sujan ini banyak kita dapat belut ya oke kita timbang terlebih dahulu berapa totalnya ya kita mulai dari 0 sol ke 2,87 kilo bro 7 ekor belut yang monster dapat 2 ini tadi ya yang 1 ya paling besar sekali tadi bobotnya hampir 1 kilo oke mas bro kita lanjut lagi ke pulang ke rumah masing-masing salam satu hobi walau cekwat walau cekwat walau cekwat walau cekwat salam allah 2 mi hi jer Terima kasih.